Assalamualaikum Hai teman-teman Hari ini kita akan membuat olahan dari beras ketan ya Nah disini ada Beras ketannya sekitaran 250 gram Udah aku cuci bersih Kemudian kita kasih 1 sendok teh garam Ini 2 lembar daun pandan Kemudian teman-teman Kita masukkan gula pasir Ini manisnya sesuai selera aja Ya Udah Nah selanjutnya Kita akan masukkan santan kental Dari 1 butir kelapa Nah ini 1 gelas ini Sampai garis Itu 200 ml Jadi kita pakai 400 ml Nah kayak gini Karena sisanya dikit Kita masukkan aja Nah ini dimasak Pakai api sedang Kayak gini teman-teman Nah ini untuk garamnya dipaskan 1 sendok teh Kayak gitu memang harus penuh Supaya lemak santannya itu lebih keluar Kayak gitu Kalau santannya pas Nah ini kita akan masak terus Sampai mendidih Sampai kering santannya Nah seperti ini teman-teman Ini hari ini Kita akan membuat pulut panggang ya Dari beras ketan Hanya menggunakan beras ketan aja Nah seperti ini Nah untuk manisnya disini sesuai selera Kita akan masak terus teman-teman Ini harus terus diaduk ya Nah karena Kalau udah santan masuk itu Harus sering diaduk Supaya Santannya gak menggumpal Nah ini udah kering teman-teman Kita tunggu sedikit lagi Sampai dia gak Apa namanya Gak lengket lagi di kuali ya Bener-bener udah kering Nah kayak gini teman-teman Ini gak lengket lagi Dia udah menyatu Sekarang udah cukup Kita matikan kompornya Sekarang siapkan daun pisang Yang udah kita Apa Kita lap ya teman-teman Biar bersih Nah kemudian kita masukkan Sekitaran 1 sendok makan penuh Beras ketannya Yang udah kita masak tadi Jangan terlalu banyak teman-teman Karena nanti Beras ini akan Ngembang lagi dia ya Nah jadi jangan terlalu banyak Ini kita akan bungkus Teman-teman Nah menggunakan daun pisang Kayak gini Nah lipat aja Kayak gini Biar lebih simple ya Kita padatin dulu Bawahnya Nah seperti ini Kita padatin dulu Kemudian kita lipat aja Gak usah pakai lidi Teman-teman ribet ya Nah kayak gini aja Nah lakukan teman-teman Sampai dengan selesai ya Sampai dengan selesai ya Sampai dengan selesai ya Sampai dengan selesai ya Selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang teman-teman beras ketannya kita akan kukus selama 10 menitan aja ya pakai api besar supaya berasnya itu lembut ya matang kayak gitu nah ini udah matang teman-teman ya udah matang udah dingin udah aku potongin daunnya supaya rapi bersih kayak gitu ya nah sekarang kita panaskan teplon kemudian kita akan kasih sedikit mentega atau margarin kita lelehkan kayak gini ya teman-teman supaya lebih gurih kita mau panggang kulutnya nah kayak gini kita ratakan ke semua bagian teplon ke semua bagian teplon supaya merata nah sedikit aja ya teman-teman untuk menteganya jangan terlalu banyak kemudian kita akan masukkan pulut yang udah kita kukus tadi ya teman-teman nah kita akan bakar di teplon kayak gini supaya lebih gurih lebih enak kayak gitu ya teman-teman nah ini namanya pulut panggang nah kayak gini teman-teman ini mau dimakan pakai durian juga mantap ya kemudian dimakan gini aja udah enak banget nah kayak gini teman-teman ini kita bakar sampai daunnya itu agak coklat kayak gitu ya teman-teman nah ini harus dibolak-balik jangan sampai gosong sebelah-sebelah kayak gitu teman-teman nah seperti ini ini udah matang ya daunnya udah kuning kecoklatan harumnya udah semerba teman-teman ini udah gurih nah ini udah lepas daunnya satu gak apa-apa kita angkat semua ya teman-teman ini udah matang kita akan bakar yang selanjutnya yang sisanya nah seperti ini teman-teman ini namanya pulut panggang nah teman-teman seperti ini ya ini udah matang pulut panggangnya ini rasanya enak banget teman-teman gurih terus ada manis-manisnya ini kalau aku pulut panggang ini lebih suka jangan terlalu manis kayak gitu ya teman-teman jadi santannya itu masih terasa lemaknya kayak gitu jadi masih gurih-gurih kayak gitu teman-teman biasanya pulut panggang kayak gitu kayak gitu rasanya ya nah jadi buat teman-teman yang suka manis sih gak apa-apa silahkan nah kayak gini teman-teman ini harum gurih enak banget untuk cemilan di saat-saat hujan ya buat teman-teman terima kasih sudah menonton sampai